Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Melalui Al-Iman TV Kita mohon pada Allah SWT Agar kita diberi ilmu yang bermanfaat Kita mohon pada Allah SWT Agar kita dikuatkan keimanan kita Dan kita diwafatkan di atas keimanan Kau muslimin Bercinta aliman yang dimuliakan Allah SWT Pada kesempatan sebelumnya Telah kita sampaikan Beberapa al-akta' kesalahan Kesalahan yang terjadi Saat ataupun Saat pembagian warisan ataupun sebelumnya Di antara kesalahan-kesalahan Yang sempat kita sampaikan adalah Yang pertama menunda-nunda Pembagian warisan Menunda-nunda Pembagian warisan Adalah kesalahan yang banyak kita cembahi Artinya ditunda sampai sekian lama Sampai sekian tahun Kemudian yang kedua Di antara kesalahan yang telah kita sampaikan Pada kesempatan yang lalu Yaitu membagi Warisan atau peninggalan Sebelum meninggalnya seseorang Yang demikian Pada asalnya boleh Namun bukan dikatakan Pembagian warisan Yang demikian adalah Iba Yang demikian adalah Adiyah Yang mana seorang ayah Wajib Berlaku adil Ketika membagi Kepada anak-anaknya Yang ketiga Di antara yang kita sampaikan Pada kesempatan yang lalu Adalah Bersegera Membagi Peninggalan Warisan Warisan Sebelum diselesaikan Hal-hal Terkait Dengan harta itu Jadi kalau yang pertama Menunda-nunda Yang ketiga ini Kebalikannya Segera bersegera Membagi Warisan Peninggalan Sebelum Ditunaikan Terkait dengan Hutang Baik hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zakat Hutang kepada manusia Ataupun Wasiyah Wasiyah Memang Tidak ada Dalil Yang menetapkan Akan pembagian Warisan Dalam Seminggu Dua minggu Sebulan Dua bulan Namun Yang wajib dilaksanakan Adalah Menyelesaikan Terkait dengan Hal-hal Yang pertama adalah Masalah Penyelesaian Jinazah Artinya Entah itu Memandikan Menggafani Dan Mengebumikan Semayat Kemudian Terkait dengan Hutang Kepada Allah Terkait dengan Hutang kepada manusia Terkait dengan Wasiyah Dan yang terakhir adalah Warisannya Selanjutnya Di antara hal yang diingatkan oleh Ahlul ilmi Adalah Yang keempat Bisa dikatakan Adalah Melaksanakan Wasiyat Yang Menyelesihi Syariat Islam Infad Al-wasaya Al-mukhalifah Lishyari Melaksanakan Wasiyat Yang Menyelesihi Syariat Islam Wasiyat Adalah Hal Yang Bisa dikatakan Ada Contohnya Ada Tuntunannya Wasiyat adalah Sesuatu Yang dikaitkan Kalau kita Kalau kita Bahas tentang Faroed Atau Warisan Wasiyat ini Suatu pesan Yang Dipesankan Oleh seorang Jika Jika dia Meninggal Sebagai contoh Jika Saya Meninggal Orang tua Mengatakan Jika saya Meninggal Sebagian Harta saya Untuk Katakanlah Katakanlah Yayasan Yatempiatu Ini Misalkan Disebutkan Jika saya Meninggal Dikaitkan Dengan Wafat Disana Disana Ada Perbedaan Antara Warisan Wasiyat Dan Hibah Warisan Adalah Harta Yang dimiliki Si Mayit Jika Dia Meninggal Maka Otomatis Akan Menjadi Milik Ahli Waris Harta Yang Ditinggalkan Seseorang Jika Dia Meninggal Apapun Yang dimiliki Semasa Hidupnya Akan Menjadi Milik Ahli Waris Jadi Dengan Catatan Meninggal Dan Ada Yang Ditinggalkan Ada Harita Yang Ditinggalkan Dan Ada Ahli Waris Yang Hidup Wasiyat Suatu Pemberian Yang Dikaitkan Dengan Wafat Jika Saya Wafat Ini Saya Wasiyatkan Untuk Yatim Piatu Atau Yayasan Ini Misalkan Jika Jika Mengucapkan Wasiyat Belum Wafat Maka Hal itu Belum Terlaksana Atau Tidak Boleh Dilaksanakan Tidak Boleh Diwujudkan Jadi Jadi Wasiyat Jika Seorang Wafat Yang Memesan Sesuatu Dan Dikaitkan Dengan Wafatnya Maka Ketika Wafat Apa Yang Diwasiatkan Akan Jatuh Wasiat Memiliki Dua Ketentuan Yang Pertama Wasiat Tidak Boleh Kepada Ahli Waris Ayah Mewasiatkan Kepada Salah Satu Anaknya Jika Saya Wafat Maka Anak Yang Tua Ini Mendapatkan Saya Wasiatkan Untuknya Sekian Dari Peninggalan Katakanlah 30% Dari Peninggalan Misalkan Dia Mewasiatkan Kepada Salah Satu Anaknya Padahal Dia memiliki Anak yang lain Atau Seorang Ayah Mewasiatkan Kepada Anak Perempuannya Karena Dia Merawat Dia Anak Perempuan Merawatnya Dia Mewasiatkan Untuk Anak Perempuannya Setengah Dari Hartanya Misalkan Atau 20% Atau Intinya Wasiat Kepada Ahli Waris Wasiat Kepada Ahli Waris Ini Tidak Dibolehkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Tidak Dibolehkan Wasiat Kepada Ahli Waris Siapa Saja Ahli Waris Telah Kita Sampaikan Ahli Waris Ada Yang Laki Laki Ada Yang Perempuan Laki Laki Itu Ada 15 Perempuan Ada 10 Telah Kita Sampaikan Mengapa Karena Ahli Waris Akan Mendapatkan Bagian Dari Peninggalan Si Mayid Sehingga Jika Dia Mendapatkan Wasiat Dia Akan Mendapatkan Double Pula Akan Mendapatkan Warisan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan La Wasiat Li Warisin Wasiat Kepada Ahli Waris Tidak Dibolehkan Dengan Kata Lain Wasiat Akan Boleh Akan Jatuh Jika Kepada Selain Ahli Waris Artinya Jika Seorang Meninggal Dia Bukan Ahli Waris Maka Sah Misalkan Seorang Mewasiatkan Untuk Anak Angkatnya Dia Memiliki Anak Angkat Dia Juga Memiliki Anak Kandung Kadang Ada Di Antara Kita Atau Di Sekeliling Kita Padahal Lama Tidak Punya Anak Kemudian Dia Mengambil Anak Baik Itu Di Panti Ataupun Anak Dari Saudaranya Kemudian Setelah Dia Mengadopsi Anak Dia Memiliki Anak Anak Kandung Anak Adopsi Atau Anak Angkat Ini Boleh Menerima Wasiat Karena Hakikatnya Anak Angkat Bukan Ahli Waris Atau Seorang Punya Cucu Jadi Seorang Punya Anak Katakanlah Tiga Laki Laki Semua Dia Juga Punya Cucu Dia Menghasiatkan Kepada Cucu Cucunya Sebagian Dari Hartanya Karena Bila Mana Masih Ada Anak Anak Laki Laki Jika Mana Bila Mana Masih Ada Anak Anak Laki Laki Anak Laki Laki Si Mayit Maka Cucu Cucu Ini Tidak Akan Mendapatkan Cucu Laki Laki Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Tidak Mendapatkan Maka Seorang Mewasiatkan Kepada Cucunya Karena Cucu Cucu Ini Bakal Tidak Dapat Jika Masih Ada Anak Laki Laki Yang Demikian Tidak Mengapa Intinya Yang Pertama Adalah Wasiat Tidak Boleh Kepada Ahli Waris Agar Tidak Dobel Tidak Mendapatkan Warisan Dan Juga Mendapatkan Wasiat Yang Yang Pasti Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Menyebutkan Dalam Sebuah Hadis La Wasiat Li Warisin Yang Kedua Wasiat Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Wasiat Tidak Lebih Dari Sepertiga Artinya Maksimal Yang Kita Wasiatkan Kepada Selain Ahli Waris Adalah Maksimal Adalah Sepertiga Atau Kurang Dari Sepertiga Mungkin Sepertelapan Sepertenam Sepertsepuluh Intinya Tidak Lebih Dari Sepertiga Katakanlah Seorang Memiliki Harta Seratus Juta Dia Wasiatkan Empat Puluh Juta Untuk Pembangunan Masjid Diwasiatkan Untuk Pembangunan Satu Masjid Ini Satu Wasiat Yang Bagus Yang Baik Namun Nilai Yang Diwasiatkan Melebihi Sepertiga Jadi Kalau dia Memiliki Harta Seratus Juta Diwasiatkan Empat Puluh Otomatis Lebih Dari Sepertiga Sepertiganya Kan 33,333 Gitu lah Tapi Kalau dia Mewasiatkan Dua Puluh Juta Maka Tidak Mengapa Jadi Yang Pertama Tadi Wasiat Bukan Kepada Ahli Waris Dan Yang Kedua Wasiat Tidak Lebih Dari Sepertiga Satu Keadaan Akan Akan Bolehnya Wasiat Kepada Ahli Waris Ataupun Wasiat Lebih Dari Sepertiga Bila Mana Ahli Waris Semua Setuju Jika Ahli Waris Semua Setuju Maka Wasiat Yang Melebihi Sepertiga Atau Wasiat Kepada Ahli Waris Juga Dibulihkan Mengapa? Karena Pada Hakikatnya Apa Yang Ditinggalkan Si Mayit Adalah Milik Hak Hak Dan Milik Ahli Waris Hal Ini Yang Dikatakan Oleh Syekh Muhammad Salah Al-Sahimin Rahimah Allah Ta'ala Jadi Sekali Lagi Dua Hal Dalam Wasiat Bahwasannya Wasiat Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Wasiat Tidak Boleh Kepada Ahli Waris Namun Jika Ahli Waris Yang Notabenenya Berhak Atas Harta Itu Mengizinkan Mengikhlaskan Misalkan Tadi Ayah Mewasiatkan Ayah Memiliki Seorang Meninggal Miliki 400 juta Dia Mewasiatkan 40 juta Untuk Di Di Wasiatkan Untuk masjid Misalkan Pembangunan Masjid Kemudian Ahli Waris Yang lain Entah Itu Anak-anak Pokoknya Ahli Waris Yang berhak Atas Peninggalan Itu Mengikhlaskan Merelakan Ya Saya Anaknya Misalkan Mengatakan Saya Alhamdulillah Punya Usaha Begini Sudah Tidak Mengapa Intinya Semua Ahli Waris Ikhlas Relah Untuk Dilaksanakan Hal itu Maka Tidak Mengapa Demikian Pula Wasiat Kepada Ahli Waris Jika Ahli Waris Yang lain Setuju Ikhlas Juga Tidak Mengapa Hal Yang Ketiga Dan Ini Yang Dikatakan Atau Ditambahkan Oleh Sebagian Al-ulama Dan Telah Disepakati Oleh Ahlul Ilmi Yang Lain Yaitu Tidak Dibolehkan Wasiat Dalam hal-hal Yang Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dibolehkan Wasiat Dalam hal-hal Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalkan Seorang Wasiat Ya Untuk Membangun Tempat-tempat Maksia Tempat-tempat Ibadah Selain Masjid Misalkan Maka hal ini Tidak Dibolehkan Sebagaimana Yang Difatwakan Oleh Ahlul Ilmi Diantaranya Juga Syekh Salih Al-Fawzan Al-Allama Hafizahullah Beliau Mengatakan Wala Tasihhu Al-Wasiat Ala Jihati Ma'siatin Tidak Sah Hukumnya Wasiat Dalam Hal Yang Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Jika hal itu Terjadi Ida Dengan To'ah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diganti Dengan Wasiat Yang Mengandung To'ah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Tidak dibolehkan Bagi seorang Muslim Untuk Melakukan Hal yang Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Dalam hal Yang Lain Disebutkan Oleh Al-Allama Ibn Baz Rahimah Allah Terkait Dengan Yang Kita Sampaikan Tadi Yaitu Wasiat Kepada Salah Satu Ahli Waris Misalkan Yakulu Sheikh Ibn Baz Rahimah Allah Tidak dibolehkan Bagi seorang Muslim Ini Ucapan Ibn Baz Menguatkan Hadis Nabi Sallallahu A'lihi Wasallam Menegaskan Akan Sabra Nabi Sallallahu A'lihi Wasallam Tidak Dibolehkan Wasiat Kepada Ahli Waris Yakul Rahimah Allah Ta'ala La Yajuz Zulil Muslim Tidak Dibolehkan Bagi seorang Muslim Untuk Menghususkan Sebagian Ahli Warisnya Jadi Sebagian Ahli Waris Dikhususkan Dengan Diberi Tambahan Dengan Wasiat Tadi Ziyadatun An Hakkihi Yang Lebih Dari Haknya Likul Nabi Sallallahu A'lihi Wasallam Inna Allaha Qad A'ta Kulladhi Hakk Hakkahu Fala Wasiyyata Li Waris Karena Nabi Sallallahu A'lihi Wasallam Berisabda Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menetapkan Setiap Bagian Ahli Waris Itu Bagiannya Ketetapannya Fala Wasiyata Li Warisin Tidak Dibolehkan Wasiyat Bagi Ahli Waris Fal Wajib Qismut Tarikati Alama Qasamah Allah Fakullun Yuta Hakkuhu Jadi Jika Tidak Setuju Ahli Waris Yang Lain Tidak Ikhlas Akan Hal Ini Maka Tidak Jatuh Wasiyat Tadi Apa Yang Diwasiatkan Orang Tua Tidak Boleh Dilaksanakan Melainkan Dibagi Secara Hukum Waris Nantinya Ketika Orang Tua Mewasiatkan Salah Satu Anaknya Dengan Wasiyat Tambahan Bagian Dan 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 Yang Tidak Tidak Ikhlas Tidak Setuju Tidak Rela Maka Tidak Dilaksanakan Wasiyat Tersebut Dan Jatuh Hukum Warisan Jika Anak Laki-laki Dua bagian Anak Perempuan Satu Bagian Masalah Wasiyat Ini Sebagaimana Diingatkan Tadi Sebagian Kaum Muslimin Salah Artinya Melakukan Satu Kesalahan Baik Itu Karena Ada Kecondongan Kepada Salah Satu Anaknya Anak Ini Lebih Bakti Atau Anak Ini Yang Ngurus Orang Tua Dan Yang Lainnya Tidak Maka Diberi Wasiat Dalam Hal Ini Akan Membuka Pintu Kececokan Di Antara Keluarga Maka Tidak Dibolehkan Wasiat Kepada Salah Satunya Baik Dikatakan Disini Tentang Contoh Wasiat Yang Menyelisihi Ini Diantara Bentuk Wasiat Yang Menyelisihi Syariat Wasiat Al-Abi Biman'i Ahadi Abna'ihi Minal Mirati Bidakwal Uquq Nah Ini Juga Contoh Yang Lain Wasiat Yang Menyelisihi Syariat Dan Ini Kadang Terjadi Di Tengah Kita Yaitu Ayah Mewasiatkan Bahwasannya Anak Salah Satu Anaknya Ini Dihalangi Dari Warisan Karena Dia Durhaka Katakanlah Seorang Ayah Punya Tiga Anak Anak Yang Ketiga Anggaplah Yang Durhaka Wali Yatubillah Artinya Tidak Berbakti Kepada Orang Tua Intinya Dia Durhaka Kepada Orang Tua Tidak Taat Akhlaknya Juga Tidak Tidak Baik Dan Yang Lainnya Maka Orang Tua Mewasiatkan Jika Saya Meninggal Hartaku Untuk Dua Anak Saja Anak Yang Kedua Anak Yang Ketiga Tidak Boleh Mendapatkan Harta Saya Ini Juga Bentuk Wasiat Yang Mukhalifah Lish Shari Bentuk Wasiat Yang Menyelisih Syariat Kita Tidak Punya Hak Untuk Menghalangi Ahli Waris Dari Warisannya Hadihi Wasiatun Jairah La Yajuzulil Warasati Tanfidu Ha Wasiat Yang Demikian Tidak Dibolehkan Dan Tidak Tidak Wajib Dilaksanakan Tidak Boleh Dilaksanakan Bahkan Suatu Ketika Disebutkan Atau Ditanya Lajina Daima Syekh Al-Allama Ibn Baz Rahimahullahu Ta'ala Suatu ketika Ditanya Masalah yang Sama Bahwasannya Salah satu Anak Yang menanya Itu Durhaka Kepada Orang tua Bahkan Disebutkan Dalam Soalnya Bentuk Durhakanya Itu Sampai Mengancam Istilahnya Hendak Membunuh Atau Mengancam Untuk Membunuh Dengan pisau Apakah Boleh Anak Yang demikian Ini Dihalangi Dari Warisannya Katakanlah Seorang Mewasiatkan Oh Karena ini Durhaka Maka Tidak Syekh Al-Allama Ibn Baz Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Dalam Fatwanya La Yah Hik Laka Hirman Waladika Minal Miras Syari Tidak Ada Hak Bagi Engkau Wahai Penanya Untuk Menghalangi Anakmu Dari Hak Warisnya Secara Syariat Lian Allah Jalla Wa Ala Hual Ladi Faradalah Miras Karena Hakikatnya Allah Yang telah Menetapkan Allah Yang telah Menetapkan Telah Menentukan Dan Bukan Hak Kita Bukan Hak Orang Tua Juga Untuk Menggukurkan Memutus Ataupun Menghapus Apa yang telah Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intinya Selama Anak Tadi Muslim Artinya Orang Tua Muslim Anak Muslim Sama-sama Muslim Tidak Ada Manik Tidak Ada Penghalang Dia Mendapatkan Warisan Tetap Dia Akan Mendapatkan Warisan Meskipun Dia Durhaka Siapa Tahu Dengan Dia Mendapatkan Warisan Dia Akan Kembali Kepada Ketaatan Ya Diberi Nasihat Anak Tadi yang Durhaka Bahwasannya Ayahmu Meninggalkan Peninggalan Ini Hak Musyian Tetap Dinasihatkan Kepadanya Dengan Baik Dinasihatkan Dengan Baik Untuk Mendoakan Orang Tuhanya Yang Mana Dia Sebelumnya Lalai Akan Hal Ini Siapa Tahu Dengan Hal Itu Dia Akan Menjadi Baik Dan Bahkan Mungkin Lebih Baik Atau Kembali Kepada Allah Jadi Wasiat Intinya Ada Tiga Tadi Yang Berkertama Wasiat Tidak Dibolehkan Kepada Ahli Waris Wasiat Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Dan Yang Penting Pula Wasiat Tidak Menyelisihi Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Seorang Melakukan Wasiat Mengucapkan Wasiat Yang Menyelisihi Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Boleh Dijalankan Tidak Boleh Dilaksanakan Diganti Dengan Yang Toat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Kita Tambahkan Satu Kesalahan Yang Terjadi Pada Sebagian Kaum Muslimin Masalah Warisan Terkait Dengan Wasiat Disini InsyaAllah Di Lain Waktu Kita Akan Sampaikan Kesalahan Kesalahan Yang Lain Yang Terjadi Di Kalangan Kaum Muslimin Wallahu Ta'ala A'la Wa'alam Al-Iman Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Jen Alle Lain Menjah Lain Menjah